Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Brebes Saya Dr. Aris Parmiati, spesialis anak yang ada di RSB Brebes ingin menyapa sahabat Brebes kebetulan ini kemarin adalah hari Thalassemia sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2000-2003 mari kita mengenal sedikit apa itu penyakit Thalassemia Thalassemia adalah penyakit kegagalan dalam pembentukan sel darah merah yang diakibatkan karena kelainan genetik yang dirita oleh seorang anak gejalanya apa sahabat Brebes semua yaitu biasanya anak pucat sering lemes-lemes kemudian kadang-kadang juga sering demam-demam kemudian pada saat diperiksa nanti biasanya HB atau singkatan dari hemoglobinnya rendah kurang dari 7 nah itu nanti akan kita lakukan beberapa pemeriksaan sehingga bisa ditegakkan apakah anemianya adalah karena Thalassemia atau karena penyebab yang lain Bapak Ibu sekalian penanganannya apa kalau anak-anak kita menderita Thalassemia obat utamanya adalah transfusi darah karena tadi dia gagal untuk memproduksi sel darah merahnya sendiri sehingga perlu tambahan sel darah merah dari luar yang biasanya secara periodik dia butuhkan ada yang awal-awal tiap-tiap 3 bulan sekali ada yang semakin kesini biasa setiap 1 bulan sekali pencegahan apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian? di negara maju setiap pasangan yang mau menikah calon pasangan suami istri akan diperiksa genetiknya apakah dia mengandung atau dia mempunyai genetik yang membawa Thalassemia apabila diketahui suami istri maka disarankan sebaiknya berganti pasangan karena kalau dua-duanya mengidap genetik tersebut maka dia akan melahirkan anak-anak dengan Thalassemia kemudian yang terakhir adalah pesan-pesan untuk anak-anakku yang menderita Thalassemia tetap semangat ya rutin, kontrol untuk mendapatkan transfusi darah dan jangan lupa minum obatnya supaya kalian tetap bisa tumbuh dan berkembang untuk mencapai cita-cita kalian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb